Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Thailand menjadi salah satu squad yang cukup beruntung di antara beberapa peserta piala AFF kemarin. Sebab saat ini tim gajah perang itu memiliki seorang manajer yang memberikan dukungan penuh kepada mereka, bernama Nualpan Lam Sam. Hanya sekedar dukungan moril, dukungan material pun kerap diberikan Madam Pang. Bonus diberikan itu pun sering berasal dari kantongnya sendiri. Sebab secara keuangan Madam Pang memanglah mampu untuk memberikan hadiah kepada para penggawa tim Nas Thailand. Hmm penasaran nih dengan total kekayaan yang dimiliki manajer tim Nas Thailand yang satu ini. So, let's check this out. Jika sekilas melihat wajahnya, kalian pasti bakalan tak percaya jika wanita ini lahir pada 21 Maret 1966 di Bangkok, Thailand. Yang berarti saat ini dirinya telah memasuki umur 56 tahun. Bernama lengkap Nuan Pan Lam Sam. Rupanya wanita yang akrab di Sapa Madam Pang ini, anak dari Potimpong Lam Sam, seorang politisi di negeri Gajah Putih, sekaligus menjabat sebagai komite penasehat Partai Demokrat. Sedangkan ibunya sendiri bernama Yupa Lam Sam yang sepak terjangnya juga tau main-main. Dimana sosok itu saat ini sebagai pemegang saham mayoritas pada Muang Thai Insurance PLC. Memiliki latar belakang keluarga yang tidak sembarangan, keluarga Madam Pang memang terkenal memiliki kekayaan yang tidak sedikit. Setidaknya nama besar Lam Sam sudah berbisnis sejak zaman kolonial. Memiliki latar belakang pebisnis wajar saja jika beberapa anggota keluarganya juga memiliki kekayaan yang tak kalah fantastis yang dimana dilansir dari laman Forbes.com Saat ini sepupu dari Madam Pang bernama Banton Lam Sam menduduki peringkat ke-34 untuk deretan orang terkaya di Thailand. Yang dimana Banton memiliki total kekayaan sebesar 1 bilion USD atau setara dengan 14 triliun rupiah. Nah, meski hidup dengan kondisi yang sangat berkecukupan, namun Madam Pang tak pernah sama sekali lupa akan pentingnya pendidikan. Hal itu terlihat saat dirinya menampu studi di Universitas Chulalongkorn. Sebagai lulusan sarjana kuntansi, tak hanya ingin menyandang gelar sarjana, ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Boston untuk mengambil magister di bidang pemasaran. Selepas menyelesaikan pendidikannya, Madam Pang langsung terjun melanjutkan usaha milik orang tuanya. Wanita yang dikenal cerdas dalam mengelola aset serta asuransi ini. Kemudian dipercaya oleh sang ibu untuk memegang kendali pada perusahaan Muang Thai Insurance. Jiwa bisnis yang kuat yang dimilikinya. Mampu mengembangkan perusahaan besutannya menjadi lebih besar, yang kini telah menjelma menjadi salah satu perusahaan terbesar yang ada di Thailand. Perempuan berusia 56 tahun itu juga memiliki usaha importir barang mewah. Ia diketahui merupakan orang pertama yang mendistribusikan produk ehmas ke Thailand dan menjadi distributor satu-satunya produk mobil Audi di negeri gajah putih. Di luar karirnya sebagai pebisnis, tercatat Madam Pang juga pernah terjun ke dunia politik. Mengikuti jejak sang ayah sebagai sekjen Partai Demokrat Thailand pada tahun 2006 hingga 2016. Wah, paket lengkap banget nih ya guys. Udah jago bisnis, jago politik lagi. Memiliki segudang penghasilan tercatat saat ini, dirinya memiliki total aset 98 miliar dolar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Nilai itu akan terus bertambah mengingat perusahaannya yang kini ya geluti kian berkembang. Ditambah lagi penghasilan dari sang suami yang berprofesi sebagai petinggi polisi di Thailand bernama Kolonel Narat Sawetananas. Untuk soal hunian sendiri, dikabarkan manajer cantik ini memiliki hunian mewah di kota Bangkok. Hal itu terlihat dari beberapa unggahannya di sosial media Instagram miliknya. Wah, lihat aja tuh, bak hotel bintang 5 ya guys. Dunia sepak bola kebanyakan digemari oleh laki-laki, tetapi Madampang tidak peduli. Kecintanya terhadap sepak bola membuat dirinya terjun langsung. Salah satu langkahnya yakni membeli salah satu klub Thailand, yakni Paul Football Club. Tentunya kecintaan Madampang terhadap sepak bola membuat Federasi Sepak Bola Thailand tertarik kepadanya. Ia pun kini berstatus sebagai manajer tim Nas Thailand, baik tim putra maupun tim putri. Saat menjadi manajer tim Nas Thailand, Madampang rela menyisikan sebagian kekayaannya demi perjuangan para pemain yang berlaga di lapangan. Khususnya pada turnamen AFF Suzuki Cup 2020. Komitmen Madampang untuk tim Nas Thailand dengan menggunakan kocek pribadinya dalam hal pemberian bonus bagi para pemain membuat terhasil dangda dan kawan-kawan berhasil kembali merebut gelar juara yang sebelumnya diambil alih Vietnam. Hadiah yang diberikan pun tak main-main. Nualpan Lamsa memberikan hadiah iPhone 13 dan jam tangan Rolex kepada pemain-pemain tim Nas Thailand. Selain bonus mewah itu, Madampang juga berjanji memberikan 26 juta baht atau 11 miliar kepada skuad gajah perang. Meski telah bergelimang harta, namun sosok wanita satu ini memang dikenal cukup dermawan di Thailand. Dirinya kerap terlibat dalam beberapa aksi kegiatan sosial, salah satunya yakni memberikan donasi sebesar 475 ribu baht kepada pemerintah Thailand sebagai dana untuk para relawan medis dalam menangani wabah pandemi COVID-19. Itulah tadi profile hingga total kekayaan yang dimiliki Nualpan Lamsam atau yang lebih akrab di desa Pah Madampang, manajer cantik di balik kesuksesan Thailand menyabit gelar AFF tahun ini. Nah, menurut kalian sosok wanita yang seperti Madampang di tanah air ada nggak ya? Hmm, kalau ada yuk tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you next time!